Sedara dorang, penembakan yang terjadi di Kabupaten Duga beberapa waktu lalu kini ditanggapi oleh Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi pada Senin 25 Juni 2018 lalu melakukan penembakan saat pesawat milik maskapai Trigana Air mendarat di Bandara Kenyam. Pesawat Trigana ditembaki sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Timur saat baru mendarat di Bandara Kenyam. Pesawat ini terbang dari Wamena, Papua, mengangkut belasan personil BRIMOB dan logistik Pilkada, Papua. Atas peristua itu, pilot Ahmad Kamil mengalami luka tembak di bagian punggung sebelah kiri. Saat ini kondisinya tengah menjalani perawatan medis di klinik Kenyam. Hal ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal ketika dikonfirmasi Ainews Jayapura. Deringnya mengatakan bahwa adanya penebakan terhadap pesawat Trigana jenis Twin Otter yang mengangkut logistik pemilu. Kita kenyam, pesawat landing depannya jam 9.45. Terus kemudian dia ketika akan mau take parkir di bandara, tiba-tiba dilakukan penembakan. Terjadi penembakan terhadap pesawat tersebut mengenai serpian mengenai pada pilot. pilot yang Ahmad Abdillah Kamil. Ini saat itu juga langsung terdievakuasi ke klinik untuk melakukan perawatan karena ada barang yang mengingat di bagian belakang atau punggung belakang. Sebelah kanan. Terus kemudian, anggota kita melakukan penyisiran dan mengejaran terhadap para pelaku terjadi kontak dembang. Ternyata dari beberapa pelaku ini ada yang melinggar. Tidak lari total ke belakang arah gunung, tapi ada yang melakukan penembakan terhadap masyarakat yang ada di sekitar bandara. Ada sekitar 5 orang, 3 orang meninggal dunia. Para pelaku juga melakukan aksi penembakan terhadap warga yang berada di sekitar lokasi tersebut. 3 orang, diantaranya warga sipil, meninggal dunia. Andrew Woria, INews Jaipura, memberitakan.